Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Lin Suan masih tidak takut. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, dengan aura yang mampu menghancurkan segalanya, untuk melawan rune kuno tersebut. Kekuatan ki pedang berbentuk naga tidak terbatas. Ledakan. Ia menebas rune kuno tersebut. Rune kuno itu terus meredup, dan lebih dari selusin di antaranya retak, sementara yang lainnya juga rusak. Apakah ini saja yang kamu punya? Jika Anda tidak mempunyai keahlian unik lainnya, Anda tidak dapat mengalahkan saya. Lin Suan memandang dengan jijik ke segala arah, bagaikan dewa pedang yang turun. Wajah Abyss of Dead Souls menjadi sedikit gelap. Sejujurnya, dia tidak pernah menyangka pihak lain bisa mematahkan kemampuan sucinya dengan begitu mudahnya. Kekuatan rune kuno ini sangat mengerikan. Bahkan seorang Great Saint tingkat menengah pun tidak sebanding dengannya. Dia pasti akan putus asa. Namun, pihak lain dengan mudah mematahkannya dengan beberapa pedang, yang membuatnya terkejut. Tampaknya kekuatan pihak lain berada di luar dugaannya, terutama teknik pedangnya yang belum pernah terdengar sebelumnya. Anak baik, tampaknya aku benar-benar meremehkanmu. Sejak saat itu, Anda akan menderita keputus asaan selanjutnya. Cahaya yang amat mengerikan menyeruak dari mata Abyss of Dead Souls. Jelas saja, dia akan menggunakan keterampilan uniknya yang terkuat. Pembentukan Roh Ilusi Satu demi satu, rune yang mengerikan terbang keluar dari tubuhnya, menyapu ke segala arah, berkelebat di antara langit dan bumi, seketika membentuk formasi yang kuat. Ada kekuatan jiwa yang sangat mengerikan terbang keluar darinya dan menyerang Lin Suan. Kekuatan ini bahkan lebih mengerikan daripada rune kuno sebelumnya. Ekspresi Lin Suan dingin, mengayunkan ki pedangnya, menyapu ke segala arah, menghancurkan semua kekuatan jiwa. Katanya, hanya itu saja, Anda sungguh mengecewakan. Wah, jangan sombong begitu, kemampuanku yang unik bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan. Anda akan melihatnya nanti. Abyss of Dead Souls mendengus dingin, membentuk segel dengan telapak tangannya, dan segera formasi rune yang rusak itu mengembun lagi. Aura yang sangat dingin terpancar dari dalam. Angin dingin yang menakutkan bertiup. Angin dingin ini seakan-akan bertiup dari neraka tingkat 18, membuat rambut seseorang berdiri tegak. Setelah berlalu, kekosongan di sekitarnya terus hancur, tidak mampu menahan sama sekali. Yang lainnya juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan wajah mereka dipenuhi kengerian. Formasi macam apa ini? Beberapa orang mengernyitkan dahi. Mungkinkah rumor itu benar? Legenda mengatakan bahwa formasi mantra ini terbentuk dari angin yin yang ditarik dari 18 lapisan neraka. Formasi ini sangat mengerikan, dan jika seorang sage agung diselimuti olehnya, dia pasti akan mati. Apa? Apakah dia sekuat itu? Yang lainnya bahkan lebih terkejut setelah mendengar ini. 18 tingkat neraka, semakin dalam, semakin mengerikan. Energi yang dikumpulkan dan diekstraksi dari sana pasti akan melampaui imajinasi seseorang. Jurang jiwa kematian ini benar-benar mengerikan. Ketika Dead Souls habis mendengar ini, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum puas. Dia bertanya, bagaimana kabar anak itu? Apakah Anda mendengarnya? Bagaimana Anda bisa menahan energi semacam ini? Telapak bulan dingin. Suara berat terdengar. Tiba-tiba, angin yin yang tak berujung berubah menjadi bulan sabit yang turun dan menyelimuti Lin Suan. Dinginnya bulan sabit yang suram ini bahkan lebih mengerikan. Seolah-olah seluruh neraka telah turun. Ketika orang-orang di sekitar merasakannya, mereka terus mundur. Mata mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Sudah berakhir, tidak ada yang bisa menahan serangan seperti itu. Beberapa tokoh generasi tua mengatakan bahwa angin neraka yang terbentuk di jurang jiwa kematian ini sama sekali bukan berasal dari tiga tingkat pertama. Harus di bawah lantai tiga. Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kekuatan semacam ini, dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Kebanyakan dari mereka tidak bisa naik ke lantai tiga. Namun, Deat Souls abis ini sebenarnya bisa mencapai lantai tiga dan di bawahnya. Seberapa mengejutkan kemampuannya. Para jenius muda menghirup udara dingin. Apakah ini kekuatan seorang jenius kelas atas? Kesenjangan antara mereka dan dia benar-benar terlalu besar. Deat Souls abis memang kuat. Namun, Lin Woody itu juga tidak sederhana. Mampu membuat Deat Souls abis menggunakan keterampilan unik seperti itu, dia seharusnya bangga. Ketika hal ini dikatakan, yang lain juga mengangguk. Iya, teknik pedang yang dia gunakan sebelumnya tidak terkalahkan dan bahkan dapat membunuh jimat kutukan kuno. Kalau bukan karena Deat Souls abis yang punya kartu truf kuat, kalau orang lain, mereka tidak akan mampu menahan tenaga pedang sebesar itu. Orang yang mengatakan ini adalah seorang elit dari Yan Luodian. Tubuhnya dipenuhi aura hitam, menyebabkan orang-orang di sekitarnya ketakutan dan kulit kepala mereka kesemutan. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah sosok generasi tua yang sangat menakutkan. Kalau saja dia berkata begitu, itu sudah cukup menunjukkan betapa mengerikannya dua orang di depannya. Semua orang memandang dan melihat bahwa pertempuran di depan sungguh mengerikan. Bulan terus mengembun dan berputar, dan pedang panjang Lin Suan melambai. Pedang naga api neraka berubah menjadi bayangan naga satu demi satu, menyapu ke segala arah. Pertarungan antara keduanya sungguh menggemparkan. Sue Linglong, Hunya, dan yang lainnya tercengang. Mereka bahkan tidak bisa mendekati pertempuran seperti itu. Belum lagi bertarung, mereka bahkan tidak bisa menghalangi satu gerakan pun. Pada saat yang sama, mereka juga terkejut. Apakah Lin Woody itu benar-benar Lin Gongsi? Kekuatan semacam ini sungguh luar biasa. Bahkan kedua orang suci agung itu terkesiap. Jika benar-benar Lin Woody, maka kekuatan orang ini terlalu luar biasa. Restasinya di masa depan tidak terbatas. Lin Suan, yang berada di garis depan, terus mengayunkan cahaya pedangnya. Dia juga terkejut. Harus diakui bahwa jurang jiwa kematian ini benar-benar terlalu kuat. Tidak heran pihak lain begitu sombong. Bukannya dia tidak pernah melihat orang jenius sebelumnya. Faktanya, dia telah melihat banyak dari mereka. Dia bahkan pernah bertarung dengan Long Ao sebelumnya. Namun, jurang jiwa kematian di depannya ini lebih kuat dari para jenius itu. Khususnya, keterampilan unik dan kemampuan ilahi benar-benar mengejutkan. Lin Suan menduga bahwa pihak lain harus mampu bersaing dengan putra kaisar yang sebenarnya. Orang seperti itu, tidak peduli di era mana, akan menjadi yang teratas. Tidak heran orang-orang memanggilnya kaisar muda. Kalau dulu dia mau melawan musuh seperti itu, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia bahkan mungkin akan jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Sayangnya, sekarang dia berbeda. Dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia telah mengolah warisan kaisar agung, yang lebih unggul dari semua warisan lainnya. Keterampilan unik di dalamnya tidak terbayangkan oleh orang lain. Kekuatannya juga telah mengalami perubahan yang menggemparkan dibandingkan sebelumnya. Memikirkan hal ini, ekspresi Lin Suan menjadi dingin. Formasi yang tak tertandingi. Kalau begitu aku akan tunjukkan padamu betapa hebatnya kemampuan dewa yang tiada taraf itu. Lin Suan mengulurkan jarinya. Ada rune hitam yang sangat mengerikan mengembun di jarinya. Itu sangat misterius. Kemudian, dia menjelaskan. Ledakan-ledakan. Langit runtuh dan bumi retak. Jari ini berubah menjadi sinar cahaya iblis dan terbang ke depan. Kemanapun ia lewat, tak ada yang dapat menghentikannya. Bukan hanya itu saja, tanda-tanda iblis di atasnya berkedip-kedip, menyebabkan seluruh dunia berubah. Seolah-olah itu bukan lagi neraka, tetapi dunia iblis. Kemampuan ilahi macam apa ini? Merasakan kekuatan jari ini, ekspresi Dead Souls abis akhirnya berubah. Ia terus melambaikan tangannya dan memadatkannya lagi, membentuk bulan yang terus berputar. Dia mencoba memblokirnya. Angin dingin di bulan dapat membekukan segalanya. Itu bertabrakan dengan jari iblis. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di antara langit dan bumi. Apakah dia menghalanginya? Dead Souls abis menghela nafas lega. Yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan memiliki keterampilan yang unik. Akan tetapi, itu tidak sebanding dengan Dead Souls abis. Namun, saat mereka selesai berbicara, pupil mereka mengecil. Terdengar suara pecah di depan mereka. 5.042 Mereka menyadari bahwa retakan telah muncul pada bulan dingin yang terbentuk oleh angin dingin. Dan jumlahnya semakin banyak, mustahil untuk menolaknya. Akhirnya, dengan suara yang menghancurkan, bulan yang dingin itu hancur. Jari hitam menyerang Dead Souls abis. Pupil mata Dead Souls abis mengecil. Dia cepat-cepat mundur, meninggalkan bayangan. Tempat di mana dia berdiri langsung tertusuk. Tidak hanya itu, retakan besar muncul di seluruh medan perang, menyebar kekejauhan. Orang-orang di sekitar merasakan gelombang ketakutan. Kalau jari ini sampai ke mereka, tak akan ada seorang pun yang mampu menolaknya. Sepertinya Anda punya kartu truf. Mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Dia juga telah bertemu musuh yang tak tertandingi. Dia merasakan darahnya mendidih. Dengan musuh seperti itu, membunuhnya akan memungkinkannya untuk melangkah lebih jauh di jalur seni bela diri. Pada saat itu, tidak seorang pun yang mampu menandinginya. Saat memikirkan hal ini, sosoknya berkelebat dan dia menyerbu ke depan. Susunan roh ilusi itu meledak lagi. Kali ini, sepuluh bulan dingin muncul, berputar di antara langit dan bumi. Banyak orang terkejut. Mungkinkah abis jiwa mati belum menggunakan semua kekuatannya sebelumnya? Iya Tuhan, ini sungguh tidak bisa dipercaya. Jurang jiwa mati juga berteriak dingin. Tahukah kamu bahwa aku telah berkultivasi di neraka tingkat keempat selama bertahun-tahun? Bagaimana Anda bisa membayangkan apa yang saya alami? Tidak seorang pun dapat menghentikan saya, dan begitu pula Anda. Suaranya menggema di langit dan bumi. Semua orang terkejut. Surga, tingkat keempat neraka, bahkan lebih mengerikan daripada tingkat ketiga. Jurang jiwa mati ini bisa masuk dan tampaknya telah tinggal di sana untuk waktu yang lama. Sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Suan mendengus dingin. Memangnya kenapa kalau itu adalah neraka tingkat keempat? Apakah menurutmu aku tidak membaik selama bertahun-tahun? Apa yang saya hasilkan juga bukan sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Berbicara tentang ini, cahaya di jarinya meledak lagi. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Ki iblis yang tak terbatas mengembun, membentuk segel besar. Dia memegangnya di tangannya dan membantingnya ke depan. Kemana pun ia lewat, langit runtuh dan bumi retak. Serangan ini menyebabkan ratusan lubang hitam muncul antara langit dan bumi. Cahaya bintang-bintang di alam luar menyinari mereka. Banyak orang terkejut. Sihir macam apa ini? Melampaui segalanya. Mungkinkah itu sihir Kaisar Agung yang legendaris? Sungguh tidak bisa dipercaya. Dimana orang ini mengolah ilmu sihir Kaisar Agung. Dead Souls Abyss, bisakah kamu menangkal serangan ini? Lin Suan berteriak dingin saat segel hitam itu melesat maju. Kemampuan ilahi Raja Bumi Agung, segel Dewa Iblis. Setelah digunakan, kekuatannya akan menjadi tidak terbatas. Sebelum segel itu tiba, retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di sekelilingnya. Tubuh Dead Souls Abyss menjadi dingin. Ia merasakan ancaman terhadap hidupnya. Sialan, sungguh kemampuan ilahi yang kuat. Aku bisa merasakan aura Dao yang ekstrim. Mungkinkah itu benar-benar kemampuan ilahi ya Kaisar Agung? Ekspresinya menjadi sangat jelek. Sumber roh mayat hidup itu sangat kuat, cukup untuk memasuki neraka tingkat keempat. Di seluruh dunia bawah, tidak banyak jenius muda yang mampu bersaing dengannya. Orang bisa berkata bahwa dia sangat jauh. Akan tetapi, tidak peduli seberapa kuatnya dia, kemampuan ilahi dan seni bela diri yang dia kembangkan tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan ilahi tingkat Kaisar sejati. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika berhadapan dengan segel Dewa Iblis yang sebenarnya, dia juga menghadapi musuh yang tangguh. Pakar dari jembatan ketidakberdayaan berteriak kaget. Sungguh aura yang mengerikan. Aku bisa merasakan jiwaku gemetar. Mungkinkah itu benar-benar kekuatan Dao ekstrim? Tergi Kaisar Agung. Sol Sage menghirup udara dingin. Itu pasti kemampuan ilahi dari Kaisar Agung. Dia telah mengolah kemampuan Dewa Bumi, teknik Pedang Asura, dan jaring surga tanpa bayangan. Tentu saja, dia dapat merasakan kekuatan kemampuan ilahi Kaisar Agung. Pada saat ini, aura yang keluar dari segel hitam itu sangat mirip dengan dua kemampuan ilahi milik Kaisar Agung. Ini pasti kemampuan ilahiyah dari Kaisar Agung. Di mana Lin Woody mempelajarinya. Mereka belum pernah mengajarinya sebelumnya. Orang suci iblis darah juga mendesah. Ini adalah Kaisar Agung muda sejati. Hunya dan Sue Linglong juga tercengang. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Sejujurnya, mereka selalu ingin bersaing dengan Lin Suan. Namun sekarang, tampaknya mereka terlalu naif. Lin Suan telah lama melampaui mereka. Mereka bahkan mungkin tidak dapat memblokir satu serangan pun darinya. Yang lain bahkan lebih terkejut saat mereka melihat ke depan. Apakah ini benar-benar kemampuan ilahi Kaisar Agung? Seolah-olah Sang Kaisar Agung telah hidup kembali. Ekspresi Dead Souls abis bahkan lebih dingin. Saya selalu berpikir bahwa saya dapat bersaing dengan Kaisar Agung yang sebenarnya. Di seluruh dunia bawah, tidak lebih dari lima orang yang bisa bertarung denganku. Tidak lebih dari tiga orang yang bisa membuatku menganggap mereka serius. Dan mereka semua adalah para jenius ulung yang sudah terkenal sejak lama. Tapi aku tidak menyangka bahwa orang sepertimu, yang baru saja muncul di dunia bawah, bisa membuatku merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Seranganmu bahkan membuatku merasa putus asa. Kalau dulu, saya mungkin tidak bisa menghalanginya. Namun sayang, bukan tanpa alasan aku berkultivasi di alam bakat tingkat empat. Aku juga telah mengembangkan kemampuan ilahi milikku sendiri. Aku akan menunjukkannya padamu. Energi spiritual melonjak ke segala arah. Saat suaranya jatuh, langit dan bumi hancur ke segala arah. Bumi retak dan api yang tak berujung padam. Aura yang sangat mengerikan dan aneh menyebar. Murid semua orang mengecil saat mereka melihat delapan loh batu muncul. Pada setiap prasasti batu, terdapat gambar mata vertikal. Delapan mata menutupi segalanya. Kemanapun pandangan mata tertuju, kekosongan seakan terbelah oleh sebilah pisau. Apa ini? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak menyangka Dead Souls abis memiliki kemampuan sehebat itu. Mungkinkah itu baru saja diciptakan? Melihat pemandangan ini, pantom menghela nafas lega. Dia tahu betapa mengerikannya kekuatan energi spiritual yang melonjak ke segala arah. Pihak lain pasti tidak akan dapat memblokirnya. Lin Suan mengerutkan kening. Pihak lain masih memiliki kartu truf, tapi bagaimana dengan itu? Dia sama sekali tidak peduli. Melambaikan telapak tangannya dengan ganas, segel dewa iblis melesat turun. Serangan ini tidak dapat dihentikan, dan mengabaikan sepenuhnya delapan prasasti batu. Melihat pemandangan ini, Dead Souls abis mengerutkan kening. Bukankah pihak lain menghindar? Dari mana pihak lain mendapatkan keyakinan untuk memblokir delapan mata spiritual? Yang lain juga terkejut. Apakah dia akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya? Mereka tidak tahu mengapa Lin Suan memilih untuk binasa bersama dengan pihak lainnya. Namun, pada saat berikutnya, mereka mengerti karena sepasang sayap hitam muncul di belakang Lin Suan. Dengan kepakan lembut, dia langsung menghilang. Dia benar-benar menghindari tatapan delapan mata spiritual dan muncul di depan mereka dalam sekejap. Tidak bagus. Pupil mata Dead Souls abis mengecil. Kecepatan pihak lain lebih cepat dari yang diharapkannya. Seru soul sage. Ini bukan sadoles heaven's net. Pihak lain sebenarnya memiliki teknik pergerakan yang sebanding dengan angsa tanpa bayangan, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dalam garis lurus. Teknik gerakan macam apa itu? Retakan muncul di tubuh Dead Souls abis. Dia meraung, kau ingin menghindari mata spiritual dan mengejarku. Tidak mungkin, aku ada di formasi barisan. Dengan suara gemuruh, mata pada prasasti batu itu bergerak dan menyerbu lagi. Kemanapun tatapan itu lewat, ia bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, ia telah sampai. Sayap hitam di punggung Lin Suan mengepak lagi, dan dia langsung menghindar. Dia tampaknya muncul di lokasi yang berbeda. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan jaring surga tanpa bayangan. Sosoknya bahkan lebih sulit dipahami. 5.043 Ilusori Spirit Eye terus menyerang. Tatapan mata delapan prasasti itu sudah cukup untuk menyapu semuanya. Akhirnya, ia menemukan sebuah kesempatan. Delapan prasasti itu menyerang bersama-sama dan menghancurkan kekosongan di depannya. Ha 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 ha. Dead Souls abis tertawa terbahak-bahak. Memangnya kenapa kalau lawannya kuat? Siapapun yang terkena mataro ilusinya pasti akan mati. Tak seorang pun dapat bertahan hidup. Yang lain menghela nafas ketika melihat adegan ini. Apakah dia terkena? Sayang sekali. Lin Woody terlalu tidak sabaran. Jika dia bisa lebih tenang, dia mungkin bisa memenangkan pertempuran ini. Ya, dia terlalu percaya diri dengan kecepatannya. Namun, Dead Souls abis juga tidak lemah. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak dapat menahan tatapan delapan prasasti. Pertarungan telah usai. Suku jiwa mati mendengus. Beraninya kau melawan si jenius nomor satu di keluarga kita. Kau sedang mencari kematian. Suara-suara terdengar satu demi satu. Sue Linglong dan Hunya dipenuhi dengan keputus asaan. Apakah ini benar-benar berakhir? Pada saat itu, terdengar ledakan keras. Pada saat berikutnya, pusaran muncul di langit. Sosok iblis keluar dari sana. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Apakah kau pikir kau dapat membunuhku dengan serangan seperti itu? Lin Xuan berjalan keluar dan melihat sekeliling. Bagaimana itu mungkin? Kamu tidak mati. The Dead Souls abis tercengang. Yang lain juga gempar. Banyak orang berseru. Bagaimana dia bisa menghalanginya? Suku jiwa mati tercengang. Hunya, Sue Linglong, dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Dalam sekejap, diskusi yang tak terhitung jumlahnya pun pecah. Lin Xuan berdiri di sana dan melihat ke depan. Katanya, apakah kamu punya kartu truf lainnya? Kalau tidak, aku bisa menyuruhmu pergi. Bagaimana Anda menghindarinya? Wajah Dead Souls abis berubah jelek. Lin Xuan tidak menjawab. Dia menamparkan dengan segel Dewa Iblis di tangannya. Ledakan. Ki Iblis meledak. Seolah-olah Dewa telah turun, menghancurkan seluruh dunia. Dead Souls abis terlempar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Dia memuntahkan setegup darah dan setengah berlutut di tanah. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Ada cahaya merah darah di matanya. Sialan. Serangan itu menyebabkan dia terluka parah. Mengapa? Apakah Anda putus asa? Saat Anda menyerang catok trik deflection, pernahkah Anda berpikir bahwa hari ini akan tiba? Kau tak dapat menemukanku, jadi kau menyerang teman-temanku. Aku tak akan membiarkanmu pergi. Dengan itu, Lin Xuan melayangkan pukulan lainnya. Sialan. Aku akan bertarung denganmu. Dead Souls abis meraung ganas dan menyerang dengan ganas. Namun, Lin Xuan menggunakan tinju enam dao. Dengan satu pukulan, enam jalan reinkarnasi maju terus. Jurang jiwa yang mati terhempas lagi. Jurang itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi kabut berdarah. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Dead Souls abis meraung dengan ganas. Tubuhnya yang hancur berkumpul dan melarikan diri kekejauhan. Kekalahan yang terkutuk. Sejak dia terkena segel Dewa Iblis, dia menderita luka parah dan tidak lagi sebanding dengan lawannya. Terlebih lagi, pukulan sebelumnya mengandung kekuatan reinkarnasi. Kekuatan semacam ini membuatnya sangat ketakutan. Yang lebih penting lagi, ada api kemasan di tubuhnya. Api jenis ini memiliki kekuatan yang ekstrim dan merupakan musuh bebuyutannya. Karena itu dia tidak berani melawan lagi. Banyak sekali orang yang menyaksikan pemandangan ini dengan kaget dan tercengang. Apakah dia dikalahkan lagi? The Dead Souls abis benar-benar lolos lagi. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Sebelumnya, Dead Souls abis bertarung dengan seekor monyet dan melarikan diri dengan luka berat. Mereka tidak menyangka situasi yang sama akan terjadi lagi. Namun kali ini bukan seekor monyet, melainkan seorang pemuda manusia. Seorang pria bernama Lin Woody mengalahkan Dead Souls abis. Lin Woody ini mungkin dalam bahaya. Benar sekali. Terakhir kali, monyet itu dikejar oleh seorang sage agung tingkat atas. Saya pikir kali ini, Dead Souls Rache tidak akan membiarkannya lolos. Satu demi satu, diskusi terdengar. Lin Swan mendengus dingin. Tidakkah kamu pikir sudah terlambat untuk melarikan diri? Lin Swan tentu saja tahu tentang monyet itu. Dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, apalagi membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Swan memanggil jiwa pedang naga agung. Dia memegangnya dengan kedua tangan dan menebasnya. Semuanya berakhir. Dengan serangan pedang ini, seluruh dunia terbelah menjadi dua bagian. Semua orang ketakutan. Teknik pedang macam apa ini? Mundur. Mereka mundur dengan panik. Pada saat yang sama, mereka terkejut. Kekuatan pedang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apakah ini kartu truf sebenarnya dari pihak lain? Sialan, blokir itu untukku. Ketika Dead Souls abis melihat pemandangan ini, pupil matanya mengerut. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak dapat menghindari pedang ini sama sekali. Tak berdaya, ia memanggil sebuah pagoda. Pagoda jiwa mati. Jutaan roh pendendam berkembang di atasnya, berubah menjadi perisai yang tak terhitung jumlahnya untuk diblokir. Namun, di bawah pedang ini, mereka semua berubah menjadi abu. Pedang itu menebas, dan raungan naga terdengar di antara langit dan bumi. Jurang jiwa yang mati terbelah menjadi dua. Kali ini, kekuatan jiwa pedang naga agung telah menghancurkan jiwanya sepenuhnya, dan dia tidak dapat pulih lagi. Sudah berakhir, Lin Suan menyingkirkan jiwa pedang naga agung. Suaranya yang dingin terdengar. Yang lainnya terkejut dan tidak mempercayainya. Apa maksudnya sudah berakhir? Apakah pertempuran ini sudah berakhir? Apakah Dead Souls abis dikalahkan? Mereka memandang kekejauhan, tetapi saat merasakan situasi di depan, satu persatu, mereka berteriak kaget. Mati. Mereka tidak dapat lagi merasakan aura Dead Souls abis. Bagaimana ini mungkin? Seruan terdengar satu demi satu. Mereka bisa menerima kekalahan Dead Souls abis. Lagipula, dia pernah dikalahkan sebelumnya. Namun pihak lainnya sudah meninggal. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Sebelumnya, kita harus tahu seberapa kuat monyet itu. Dia berhasil menembus Dead Souls abis, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh pihak lain. Pada akhirnya, dia malah diburu oleh para petinggi ras mayat hidup. Namun sekarang, jurang jiwa mati telah runtuh. Kekuatan pedang tadi terlalu kuat. Orang ini tampaknya akan menimbulkan badai besar. Ras mayat hidup pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Semua orang ketakutan. Ras mayat hidup meraung dengan ganas. Sialan, kau benar-benar berani membunuhnya. Selesai. Kau sudah mati. Cepatlah berlutut dan terima kematianmu. Mereka sudah benar-benar gila. The Dead Souls abis merupakan kejeniusan nomor satu mereka, harapan keluarga mereka, sosok kuat yang akan menjadi kaisar agung di masa mendatang. Dan ras mayat hidup mereka akan menjadi ras kaisar, menyebar ke segala arah dan berdiri di puncak alam semesta. Namun kini, semua itu telah hilang. Karena Dead Souls abis sudah mati. Mereka tidak dapat menerima jatuhnya seorang pembangkit tenaga listrik berbakat dengan masa depan seperti itu. Bunuh dia. Banyak sekali orang yang bergegas ke langit dan menyerang Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin, sembilan matahari mengelilinginya. Api yang paling murni terbang keluar dan menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, banyak orang terbakar dan menjerit memilukan. Pada saat yang sama, Lin Suan mendaratkan segel Dewa Iblis. Tangannya berubah menjadi dua segel hitam besar. Kemana pun mereka lewat, puluhan sosok berubah menjadi abu. Siapa yang ingin bertarung? Aku akan menemanimu sampai akhir. Niat membunuh yang dingin dan menggigit muncul. Kulit kepala orang lain menjadi mati rasa. Ras mayat hidup juga terus mundur. Dia terlalu kuat. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Orang ini dapat menghadapi ratusan dari mereka tanpa masalah. Berengsek. Hantu itu menggertakan giginya, dan cahaya yang sangat aneh terpancar dari matanya yang indah. Lin Suan menatap lawan bicaranya dan mendengus dingin. Kenapa? Kamu juga ingin bertarung. 5044 Teknik Mata Melihat tatapan mata pihak lain, Lin Suan mendengus dingin, dan cahaya menakutkan muncul di matanya. Bahkan kekuatan reinkarnasi membentuk gunung dan langsung menekan ke bawah. Hantu itu menjerit dan mundur. Dia menutup matanya dan matanya berdarah. Pada saat itu, seolah-olah dia sedang melihat Dewa. Kekuatan jiwa pihak lain terlalu kuat, jauh melampaui miliknya. Adegan yang tiba-tiba ini membuat rambut yang lain berdiri tegak. Apa yang telah terjadi, hanya saling memandang, hantu itu terluka parah. Orang harus tahu bahwa hantu itu adalah yang kedua setelah Dead Souls abis dan juga merupakan seorang jenius teratas. Dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Klan mayat hidup meraung dengan marah. Mereka mendatangi hantu itu dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Hantu itu berkata, matanya terlalu menakutkan. Teknik matanya jauh melampaui milikku. Aku bukan tandingannya. Cepatlah dan lindungi aku kembali. Klan mayat hidup ketakutan dan tidak berani mengatakan apapun. Mereka segera melarikan diri bersama hantu itu. Apakah dia dikalahkan? Hantu itu dikalahkan dalam satu tatapan dan Dead Souls abis dibunuh tanpa ampun. Semua ini dilakukan oleh pemuda di depan mereka. Mereka tahu bahwa mulai sekarang, dunia bawah akan berubah. Nama Lin Woody akan menyapu segalanya. Para prajurit muda itu menatap Lin Swan dan mengepalkan tangan mereka. Wajah mereka penuh kegembiraan dan keterkejutan. Orang seperti itu adalah legenda di hati mereka. Para jenius papan atas itu penuh dengan keputusasaan. Bahkan Dead Souls abis pun dikalahkan oleh pihak lain. Mereka bukan tandingannya. Mereka takut bahwa mulai sekarang pihak lain akan selalu menginjak kepala mereka. Apakah dia benar-benar melakukannya? Ling Long Sue tidak dapat mempercayainya. Kedua orang suci itu juga terkesiap. Jika anak ini tidak mati, prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Dia bahkan mungkin mampu bersaing dengan Putra Kaisar, Sang Kaisar Agung yang legendaris. Lin Swan melihat ke segala arah. Kali ini, dia akhirnya memiliki pemahaman yang cukup tentang kekuatannya sendiri. Dead Souls abis bukanlah tandingannya. Kalau begitu, dia bisa bersaing dengan Putra Kaisar yang sebenarnya. Pangeran Naga, tunggu saja. Dia akan kembali dan menantang Pangeran Naga. Pada saat ini, dia tertegun. Dia menemukan seseorang yang dikenalnya di antara kerumunan. Selain orang-orang dari alam ilusi, ia menemukan Soul Sage, Blood Kill Sage, Strain Soul Cliff, dan Ling Long Sue. Dia melihat ke arah itu dan mengangguk sedikit. Itu bisa dianggap sebagai salam. Lagi pula, dia telah mempelajari dua kemampuan ilahi raja dari sana. Apakah dia menyapa kita? Ling Long Sue tercengang. Ayah, itu benar-benar dia. Itu benar-benar Lin Gong Si. Sebelumnya mereka masih ragu-ragu, tetapi sekarang mereka sudah sepenuhnya yakin. Pemuda itulah yang mereka kenal, yang sekarang berdiri di puncak. Berita jatuhnya Dead Souls habis menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, seluruh dunia bawah mengetahui tentang Nenek Meng dari Jembatan Kelupaan dan Raja Yama dari Sepuluh Istana. Banyak klan dan sekte terkejut ketika mendengar berita itu. Neraka hampir berguncang. Pada saat yang sama, sebuah nama baru muncul di telinga mereka. Lin Woody. Nama yang sombong sekali. Tapi, siapa di dunia ini yang berani menyebut dirinya tak terkalahkan? Meskipun demikian, pihak lain juga punya hak untuk bersikap sombong. Alasannya adalah karena orang inilah yang telah membunuh Dead Souls habis. Hanya dengan sekali tatapan, dia telah melukai pantom dengan serius. Siapakah di antara generasi muda dunia bawah yang sebanding dengan Lin Woody? Mereka memikirkan dua orang lagi. Kedua orang ini adalah eksistensi yang setara dengan Dead Souls habis. Selalu ada pertempuran antara kedua belah pihak, dengan masing-masing pihak menang dan kalah. Tetapi apakah kedua orang ini benar-benar cocok untuk Lin Suan? Mereka semua memiliki keraguan. Ketika klan mayat hidup mendengar berita itu, mereka semua tercengang. Apa yang kau katakan? Mereka meraung dengan gila. Apakah orang jenius nomor satu di klan mereka telah jatuh? Itu tidak mungkin. Mereka merasa ada yang bercanda dengan mereka. Namun, semakin banyak berita yang muncul. Faktanya, para petinggi klan mayat hidup secara pribadi mengawal pantom kembali. Mereka akhirnya menyerah. Jurang jiwa yang mati benar-benar runtuh. Tubuhnya terpotong oleh pedang dan jiwanya hancur. Sialan, banyak sekali pembangkit tenaga listrik dari klan mayat hidup yang meraung dengan gila. Siapa yang membunuhnya? Hancurkan dia menjadi beberapa bagian. Lin Woody, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Cepatlah dan bunuh dia. Pihak lainnya memiliki bakat seorang kaisar agung muda dan telah menjadi musuh bebuyutan klan mayat hidup. Kalau begitu, mereka tidak akan pernah membiarkan orang ini berkembang. Mereka yang kembali berkata, Tetua, orang ini tidak sederhana. Seorang sage agung puncak mungkin tidak dapat membunuhnya. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya terkejut. Bahkan seorang sage agung puncak tidak dapat membunuhnya. Apakah dia sudah sekuat itu? Orang-orang itu menggelengkan kepala. Tidak, dia seperti monyet sebelumnya. Dia memiliki banyak kartu truf di tangannya. Dia jelas bukan tandingan seorang grit sage di puncak. Akan tetapi, tidak akan mudah bagi seorang sage agung di puncak untuk membunuhnya. Jika dia melarikan diri, mereka mungkin tidak akan dapat menemukannya di alam semesta. Tampaknya dibutuhkan sedikitnya tiga orang bijak agung puncak dan di atasnya. Hanya dengan menutup semua harapan pihak lain untuk bisa lolos, dialah yang dapat menghancurkan jiwa pihak lain itu sepenuhnya. Ketika kata-kata ini keluar, banyak orang terkesiap. Apakah pihak lain sudah begitu menantang surga? Tidak peduli sekuat apapun dia, dia masih anggota generasi muda. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak dapat bersaing dengan seorang grit sage puncak. Bahkan, dia tidak dapat bersaing dengan grit sage sejati. Dia hanya punya kartu truf untuk melarikan diri. Jika kita mengirim tiga grit sage puncak, kita tidak yakin kita tidak bisa membunuhnya. Dengkuran dingin datang silih berganti. Klan mayat hidup mengumpulkan tiga puncak orang bijak agung dan bersiap untuk menyerang. Namun, mereka berhenti, karena berita itu sekali lagi menyebar dan menyebar ke seluruh dunia. Sol Sage dan Blood Evil Cauldron bersama-sama mengumumkan berita tentang kuil pembunuh. Isinya sangat sederhana, yaitu mengumumkan bahwa Lin Woody adalah salah satu dari mereka dan dilindungi oleh kuil pembunuh. Jika ada yang berani membunuhnya, kuil pembunuh akan menyerang musuh tanpa peduli apapun. Ketika kata-kata ini keluar, kerumunan menjadi gempar. Mereka tidak menyangka Lin Woody berasal dari kuil pembunuh. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Kuil pembunuh adalah organisasi yang kuat di dunia bawah. Itu adalah organisasi pembunuh yang kuat. Para pembunuh di dalam datang dan pergi seperti hantu. Para pembunuh bayaran tingkat atas menguasai kemampuan setingkat kaisar, jaring surga tanpa bayangan dan seni pedang asura. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat menakutkan. Apakah mereka keluar sekarang untuk memperingatkan dunia? Banyak orang terkejut. Mereka tahu bahwa hal terpenting adalah memperingatkan klan mayat hidup. Benar saja, ketika klan mayat hidup mendengar berita itu, mereka menjadi gila karena marah. Sialan, apakah kuil pembunuh ingin bermusuhan dengan klan mayat hidup? Berengsek. Mata mereka merah. Bunuh dia. Paling buruk, mereka akan melawan kuil pembunuh. Mereka tidak takut pada apapun. Namun, pada saat ini, sang patriar klan mayat hidup melangkah maju. Pria itu adalah seorang pria setengah baya. Ekspresinya sangat dingin. Berhenti, jangan bertindak gegabuh. Patriar, para bijak agung itu meraung dengan gila. Apakah kamu tidak akan bergerak? Sialan, mereka tidak mau menerima ini. Kata patriar keras mayat hidup. Kuil pembunuh berbeda dari sekte lainnya. Mereka semua adalah pembunuh bayaran ulung. Begitu perang dimulai, klan roh mayat hidup kita akan menghadapi bencana kepunahan. Kecuali kita tidak pernah keluar. 5.045. Begitu dia mengatakan hal itu, yang lainnya terdiam. Memang, kuil asasin sangat menakutkan dan sangat tidak bijaksana untuk menjadi musuh mereka. Sialan, apakah mereka akan membiarkannya begitu saja? Klan mayat hidup menggertakkan gigi mereka. Mereka sangat tidak rela. Apakah mereka akan membiarkannya begitu saja? Biarkan saja. Bagaimana mungkin, pemimpin klan dari klan mayat hidup mendengus. Dia menghancurkan hari pertama kami di sini dan kami tidak akan pernah membiarkannya pergi. Aku akan menghubungi sepuluh raja neraka dan meminta pembunuh bayaran utama mereka untuk menyerang. Saya pikir mereka akan senang melakukannya. Aku akan memberi mereka hadiah terbaik, dan mereka juga harus mau bersaing dengan kuil pasir. Mendengar ini, mata orang-orang di sekitarnya berbinar. Benar, bagaimana mungkin mereka bisa melupakan sepuluh raja neraka? Ini juga merupakan organisasi yang sangat menakutkan. Ada banyak ahli di dalamnya, dan ada juga pembunuh yang sangat menakutkan. Mereka bahkan sering berkonflik dengan kuil pasir. Jika mereka menghabiskan banyak uang, mereka pasti bisa mempekerjakan orang-orang ini. Pada saat itu, para ahli dari sepuluh raja neraka akan menyerang. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, bisakah dia menahannya? Pantas saja dia dihukum, ini balasannya karena memprovokasi kita. Para tetua menggertakkan gigi dan berkata, Aku ingin dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Pantom mendesah. Saat ini, matanya masih tertutup. Karena sampai saat ini dia belum berani membuka matanya. Dia pernah bertarung dengan Lin Woody sebelumnya, jadi dia tentu tahu betapa kuatnya Lin Woody. Klan mereka terlalu naif. Apakah mereka pikir mereka bisa membunuhnya dengan mengirim para pembunuh ini? Sejujurnya, Pantom tidak berpikir begitu sama sekali. Tentu saja, dia tidak mengatakan apa-apa. Sekarang klan itu dalam keadaan gila. Tidak peduli apa yang dikatakannya, dia tidak dapat mengubah keinginan klan. Karena memang demikian, ia hanya bisa menunggu dan melihat. Dia berharap ada beberapa ahli tersembunyi di antara sepuluh raja neraka. Kali ini, mereka bisa bergerak. Mungkin hanya pada saat itulah hal itu dapat terjadi. Memikirkan hal ini, dia mengepalkan tangannya. Lin Woody terkutuk. Dia harus membunuhnya dan membalaskan dendam saudaranya. Di mata Pantom, niat membunuh yang mengerikan muncul. Orang-orang klan mayat hidup segera berdiskusi. Di sisi lain, Lin Xuan kembali bersama Lord Hun dan yang lainnya. Setelah kembali, penduduk kuil pasir juga gembira. Mereka sangat puas. Bagaimanapun, Allah pembunuh Shane sangat besar. Tidak peduli apakah itu Hun Shane atau Blutfuri Shane, mereka berdua adalah anggota Allah pembunuh Shane. Pada saat ini, sekelompok tokoh terkemuka dari kuil pembunuh mengelilingi Lin Xuan dan menganggupkan kepala mereka tanpa henti. Sangat bagus. Pada saat yang sama, para tetua bertanya kepada Lin Xuan tentang kemampuan ilahi apa segel hitam itu. Apakah itu kemampuan ilahi Sang Tirk? Mereka bahkan ingin bertanya kepada Lin Xuan bagaimana dia memperoleh Tirk Mistik. Lin Xuan tentu saja tidak akan mengatakan yang sebenarnya, jadi dia dengan santai mengatakan beberapa hal. Dia bahkan mengubah topik pembicaraan. Para tetua itu tidak terlalu peduli. Meskipun mereka juga ingin mendapatkannya, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa tidak sabar. Mereka harus melakukannya perlahan-lahan. Sekarang Lin Woody telah menyinggung klan mayat hidup, mereka pasti akan membalas dendam. Oleh karena itu, jika Lin Woody cerdas, dia pasti akan tinggal di aula pembantaian dan mencari bantuan. Dengan cara ini, pihak lain mungkin akan tetap berada di sisinya untuk waktu yang lama. Pada saat itu, mereka akan memiliki banyak kesempatan. Oleh karena itu, mereka tidak terburu-buru. Paling tidak, mereka tidak bisa membiarkan pihak lain waspada. Lin Xuan tentu saja tahu rencana balai pembantaian. Dia mendengus dalam hatinya. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka melindunginya, alasan yang sangat penting adalah bahwa mereka ingin mendapatkan warisan tir. Namun, dia tidak peduli. Lebih baik mereka tidak terburu-buru mengambil tindakan, karena mereka salah. Dia sama sekali tidak takut dengan balas dendam klan mayat hidup. Dia bahkan tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Dia ingin kembali ke kota kuno Holy Abyss dan menantang pangeran naga. Selanjutnya, Lin Xuan tinggal sementara di Aula Suci Pasir. Pada saat ini, Sue Linglong dan Hunya datang menemuinya. Mereka bahkan datang untuk meminta saran. Sekarang, Lin Xuan bagaikan dewa di mata mereka. Lin Xuan tidak menolak mereka dan dia memberi mereka nasihat. Keduanya tercerahkan dan mata mereka bersinar terang. Terima kasih, Lin Gongsi. Mereka berdua sangat gembira dan segera mengasingkan diri setelah kembali. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih kagum pada Lin Xuan. Karena pertanyaan-pertanyaan ini telah mengganggu mereka selama puluhan tahun atau bahkan berabad-abad. Tapi sekarang, kata-kata Lin Xuan dapat mencerahkan mereka. Itu membuat mereka langsung mengerti. Ini menunjukkan bahwa kekuatan pihak lain jauh melebihi kekuatan mereka. Itu di luar jangkauan mereka. Lin Xuan juga menutup matanya dan terus berkultivasi. Warisan Sang Raja, Kitab Suci Iblis Ilusi. Di sisi lain, klan mayat hidup menyebarkan berita itu kepada sepuluh Raja Neraka. Sepuluh Raja Neraka adalah sepuluh organisasi dan sekte besar yang mencakup wilayah yang sangat luas. Mereka menempati banyak dunia. Pada saat ini, ketika berita itu datang, mereka juga terkejut. Senjata suci klan mayat hidup. Ya Tuhan, apakah klan mayat hidup itu gila? Mereka bahkan mengambil harta karun seperti itu. Sepuluh Raja Neraka terkejut. Mereka mendengar berita, bahwa klan roh mayat hidup telah mengeluarkan hadiah berupa hadiah. Mereka ingin memburu Lin Woody dan menggunakan kepala Lin Woody sebagai imbalan atas senjata legendaris klan mayat hidup. Kualiro Ilusi Klan mayat hidup memiliki total tiga senjata legendaris, dan Kualiro Ilusi adalah salah satunya. Kekuatannya sangat mengerikan dan terkenal di dunia bawah. Namun saat ini, mereka ingin menjadikannya sebagai hadiah. Sungguh tidak dapat dipercaya. Itu adalah senjata suci, yang jauh lebih kuat daripada senjata suci biasa. Bahkan keberadaan puncak orang suci tertinggi pun akan membuat orang cemburu. Karena itu adalah eksistensi kedua setelah senjata kekaisaran. Bahkan keluarga-keluarga papan atas akan menganggapnya sebagai harta karun. Sebagian besar keluarga bahkan tidak memiliki senjata legendaris. Sangat sulit untuk mendapatkan senjata suci legendaris. Namun sekarang, kesempatan seperti itu ada di depan mereka. Jika mereka mendapatkannya, itu cukup untuk memulai sebuah keluarga. Dan itu adalah keluarga teratas. Jenis keberadaan yang dapat menempati dunia yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke semua arah. Misi ini harus diperoleh. Faktanya, bahkan mata para kultifator grit sage puncak pun berubah menjadi merah. Mereka tentu saja menginginkan harta karun seperti itu. Lynn Woody, banyak orang mengerutkan kening. Mereka telah mendengar nama ini, bahkan dapat dikatakan bahwa itu bagaikan guntur di telinga mereka. Sebab, di mana-mana, orang membicarakannya. Pihak lainnya telah sendirian membunuh Dead Souls abis dan membuat namanya terkenal di dunia bawah. Ini pula sebabnya klan mayat hidup akan menghadiahinya dengan gila-gilaan. Meskipun mereka tidak melihat pertempuran itu dengan mata kepala mereka sendiri, mereka semua pernah mendengarnya. Pihak lainnya sangat kuat, dan sihir yang dia gunakan sangat mengerikan. Padahal kalau dipikir-pikir, orang yang mampu membunuh Dead Souls abis dalam pertarungan langsung pasti bukan orang biasa. Namun, Sepuluh Raja Neraka memiliki banyak ahli, jadi wajar saja jika sebagian orang tidak peduli. Tidak peduli seberapa kuat pihak lainnya, dia hanyalah seorang pemuda. Tidak peduli sekuat apapun dia, dapatkah dia lebih kuat dari para ahli dari generasi yang lebih tua. Para ahli dari generasi tua ini berdiri di puncak alam bijak. Mereka berpengalaman dan telah bertempur dalam banyak pertempuran. Berurusan dengan seorang pria muda adalah hal yang mudah. Seorang pria dengan petir hitam yang berputar di sekujur tubuhnya tersenyum ketika mendengar berita itu. Lin Woody, senjata suci legendaris, saya akan menerima misi ini. Mudah untuk membunuhnya, senjata suci itu milikku. Seorang wanita berpakaian merah berjalan mendekat dan berkata, Tunderbolt, hati-hati, pemuda ini tidak sederhana, dia membunuh Dead Souls abis. Pria yang dikelilingi petir hitam itu tertawa setelah mendengar ini. Tidak apa-apa. Jika aku, Tunderbolt Shadow, ingin bergerak, bisakah dia menghentikanku? Dia melambaikan tangannya dan menunjuk ke kejauhan. Apakah Anda melihat tembok itu? Dibangun dengan kepala parasage. Saat aku menyapu dunia, dia bahkan belum lahir. Tunderbolt Shadow adalah pembunuh yang sangat menakutkan di Aula Cujiang. Dia juga ahli yang tak tertandingi. Dia telah membunuh begitu banyak orang suci hingga dia bahkan tidak dapat menghitung mereka semua. Konon, ia menggunakan tulang-tulang mereka untuk membangun istana tulang putih. Tembok di belakang juga dibangun dengan kepala parasage terkemuka. Kekuatan orang seperti itu pasti akan menggemparkan dunia. Jika dia menargetkan seseorang, orang itu akan putus asa. Tunderbolt Shadow berdiri dan menatap wanita berbaju merah. Pergi dan temukan aku berita tentang Lin Woody. Awasi dia dan lihat kapan dia meninggalkan San Secret Hall. Lin Xuan awalnya ingin pergi, tetapi ada sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Itu adalah hari ulang tahun Sue Linglong. Dua hari kemudian, adalah hari ulang tahun Sue Linglong. Banyak jenius muda diundang. Banyak sekali klan dan sekte yang datang untuk memberikan penghormatan. Bagaimanapun juga, Sue Linglong adalah seorang jenius yang sangat menakutkan. Ayahnya adalah Blut Fin Sein, yang merupakan orang suci yang kuat. Oleh karena itu, pesta ulang tahunnya berlangsung sangat megah. Sue Linglong tentu saja mengundang Lin Xuan. Jika Lin Xuan bisa muncul di perjamuannya, itu akan menjadi hal yang sangat mulia. Lin Xuan tidak bisa menolak, jadi dia mengangguk. Dua hari kemudian, dia pergi ke kediaman Blut Fin Sage. Ia menyadari bahwa tempat itu sangat ramai. Banyak sekali orang yang datang untuk memberi selamat kepadanya. Lin Xuan telah bertemu dengan banyak jenius papan atas. Namun, orang-orang ini semuanya jauh lebih rendah darinya. Bagaimanapun, Deat habis menduduki peringkat lima teratas atau bahkan tiga teratas di antara generasi muda dunia bawah. Fakta bahwa ia mampu membunuh Kin Ye berarti kekuatannya telah masuk dalam tiga besar jenius teratas dunia bawah. Yang lainnya sama sekali bukan tandingannya. Ketika orang-orang ini melihat Lin Xuan telah tiba, mereka tentu saja berseru kaget. Masing-masing dari mereka memandang dengan tatapan kagum dan penasaran. Banyak wanita muda bahkan datang untuk menyambut Lin Xuan. Lin Xuan melepaskan jejak auranya yang menyelimuti sekelilingnya. Orang yang kuat secara alami memiliki sikap orang yang kuat. Lagi pula, dia tidak ingin diganggu oleh orang-orang ini. Hun Ye juga datang. Dia menemani Lin Xuan dan memperkenalkan banyak orang kepadanya. Lin Xuan menoleh dan mengangguk sedikit. Kemudian, dia melihat ke depan. Su E Ling ada di depan. Dia berpakaian khusus hari ini. Dia bagaikan Dewi Neraka, membuat banyak sekali orang mengaguminya. Jika dia mampu menikahi seseorang seperti Linglong Sue, mungkin dibutuhkan keberuntungan selama tiga kehidupan. Sue Linglong mengabaikan yang lain dan datang ke sisi Lin Xuan. Tampaknya hanya Lin Xuan yang ada di matanya. Tatapan ini membuat Lin Xuan tertawa getir. Gadis ini tidak mungkin menyukainya, kan? Namun, hal itu mustahil bagi mereka. Dia tidak akan tinggal di dunia bawah terlalu lama. Sialan, Sang Dewi ternyata bersama Lin Woody. Orang-orang di sekitarnya menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan. Mereka geram, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Siapapun yang berani menantang Lin Woody akan menghadapi kematian. Lin Xuan mengabaikan tatapan bermusuhan ini. Orang-orang ini bukan tandingannya. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya. Dia menyadari bahwa seseorang di antara kerumunan itu telah melepaskan niat membunuh ke arahnya. Meski hanya sesaat, jiwa Lin Xuan sangat kuat. Dia bisa merasakannya dengan jelas. Seseorang ingin membunuhnya. Siapa itu? Hanya karena dia berdiri bersama Ling Long Sui. Mustahil. Orang-orang ini tahu identitasnya. Mereka tahu bahwa dia telah membunuh Dead Souls abis. Siapa yang berani menyerangnya sekarang? Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan lagi. Yaitu ras mayat hidup. Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya kemasan. Apakah ras mayat hidup ingin mati? Dia tidak keberatan mengirim orang-orang ini ke neraka. Lin Gong Si. Silakan. Ling Long Sui mengundang Lin Xuan ke kursi VIP. Kemudian dia duduk di sampingnya. Hun Ya juga ikut duduk. Pada saat itu, seorang wanita datang dari jauh. Wajahnya merah dan gembira. Lin Gong Si, aku sungguh mengagumimu. Dia memegang sekeranjang bunga di tangannya. Lin Gong Si, ini untuk Anda. Baiklah, taruh di sini. Hun Ya tahu sikap Lin Xuan, jadi dia berkata langsung. Wanita itu mengangguk, lalu meletakkan keranjang bunga di atas meja dan berbalik untuk pergi. Ketika dia pergi, bibirnya membentuk senyum misterius. Hun Ya dan yang lainnya mengabaikannya. Setelah itu, banyak wanita suci datang untuk memberikan hadiah. Seluruh meja ditumpuk seperti gunung. Tentu saja, selama proses ini, banyak tuan muda datang untuk mengundang Ling Long Sui minum. Dapat dikatakan bahwa pihak Lin Xuan sangat bersemangat. Ling Long Sui, Hun Ya, dan yang lainnya tidak menyadarinya, tetapi Lin Xuan sedikit mengernyit. Detik berikutnya, pupil matanya mengecil, dan jejak cahaya kemasan muncul di matanya. Dengan mendengus dingin, jiwa pedang naga agung di tubuhnya bersirkulasi, dan langsung menghancurkan jejak aura yang memasuki tubuhnya. Kemudian dia menatap ke depannya, di atas meja. Itu adalah keranjang bunga pertama. Ada beberapa bunga di dalamnya, dan semuanya adalah tanaman herbal yang sangat berharga. Tatapan mata Lin Xuan dingin. Dia tidak terlalu memperhatikan yang sebelumnya. Bunga-bunga ini tidak beracun, tetapi bila beberapa di antaranya bekerja sama, mereka dapat melepaskan sejenis racun. Itu adalah sejenis campuran beracun. Begitu terkondensasi, baunya tidak akan tercium lagi. Tetapi jika seorang suci menyerapnya, mereka kemungkinan akan mati akibat racunnya. Kejam sekali, siapa yang menjadi target orang ini? Kemungkinan besar mereka sedang menargetkannya. Wajah Lin Xuan dingin. Dia melambaikan tangannya, dan bola api membakar keranjang bunga itu menjadi abu. Detik berikutnya, dia berdiri. Linglong Sue dan Hunya tercengang. Apa yang terjadi? Siapa yang membuat Lin Xuan begitu marah? Lin Gongzi, Linglong Sue ingin mengatakan sesuatu, tetapi sesaat kemudian, wajahnya memucat dan dia hampir pingsan. Kulit kepala Hunya mati rasa. Lin Xuan melambaikan tangannya, dan dua energi pedang berbentuk naga memasuki tubuh mereka. Itu menghancurkan racun mereka. Lalu dia mengatakan bahwa keranjang bunga pertama beracun. Di mana wanita itu? Temukan dia. Beracun. Pupil mata Hunya mengecil. Ekspresi Linglong Sue juga berubah. Tidak heran dia hampir pingsan tadi. Untungnya, Lin Xuan ada di sini. Kalau tidak, mereka akan benar-benar dalam bahaya hari ini. Jangan khawatir, aku akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Linglong Sue berdiri dan menggertakkan giginya. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Kamu adalah tokoh utamanya. Dia mengincarku. Dan aku bisa menghadapinya. 5.047 Mata Lin Xuan memancarkan cahaya kemasan, menyelimuti dunia. Tak lama kemudian, senyum muncul di wajahnya, dan dia berjalan menuju kejauhan. Di sudut terpencil rumah besar itu, ada seorang wanita berpakaian ungu. Dia adalah orang pertama yang mengantarkan keranjang bunga kepada Lin Xuan. Pada saat ini, ada seringai di wajahnya. Lin Woody apa? Dia bahkan tidak bisa mendeteksi racun kombinasiku. Jenius macam apa dia? Mari kita lihat bagaimana dia mati kali ini. Dia sangat percaya diri dengan metodenya karena dia telah menggunakan metode ini untuk membunuh lebih dari 10 orang suci yang kuat. Terlebih lagi, orang-orang itu bahkan tidak tahu bagaimana mereka meninggal saat mereka meninggal. Jadi kali ini, menurutnya, tidak ada pengecualian. Selama dia membunuh Lin Woody, dia bisa pergi ke klan mayat hidup untuk mengambil hadiahnya. Itu adalah senjata suci. Setelah mendapatkannya, dia bisa memulai keluarganya sendiri dan mewariskannya selama 10.000 tahun. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan perasaan gembira. Kau ingin membunuhku dengan racunmu. Kau terlalu lemah. Pada saat itu, terdengar suara samar. Upil mata wanita berbaju umu itu mengecil, dan dia tiba-tiba menoleh. Dia berteriak dingin. Siapa itu? Saat berikutnya, dia tercengang. Kamu belum mati. Dia melihat Lin Suan berjalan mendekat. Wajahnya pucat karena ketakutan. Dia mundur beberapa langkah. Apa yang sedang terjadi? Bukankah seharusnya dia diracuni? Bagaimana dia masih hidup? Dan dia menemukannya. Aku sudah lama menemukan racunmu. Kau terlalu lemah jika ingin membunuhku dengan trik sekecil itu. Apakah klan mayat hidup menemukan orang seperti itu? Wanita berpakaian umu itu berkeringat dingin. Dia pikir rencananya sempurna, tetapi ternyata pihak lain telah mengetahuinya. Sungguh menggelikan bahwa dia berfantasi tentang membunuhnya. Ampunilah hidupku. Dia berlutut dan terus bersujud. Pihak lainnya begitu kuat sehingga dia bukanlah tandingannya dalam pertarungan langsung. Para pembunuh ini menggunakan teknik pembunuhan yang licik. Sekarang teknik pembunuhan mereka telah dipatahkan, dia benar-benar tidak punya banyak pilihan. Katakan padaku, kamu punya berapa orang? Trik apa lagi yang dimiliki klan mayat hidup? Lin Suan bertanya dengan dingin sambil berjalan maju. Pada saat ini, wanita berpakaian umu itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melemparkan dua bola kristal ke depan. Ada gas hijau beracun yang sangat menakutkan di dalamnya. Pergilah ke neraka. Bola kristal itu retak terbuka dan gas beracun keluar dari dalamnya, menyelimuti Lin Suan. Hahaha, apa Lin Woody? Aku hanya menggunakan sedikit trik dan kau mati di tanganku. Selanjutnya, saya ingin membuat nama untuk diri saya sendiri. Wanita berpakaian umu itu tertawa terbahak-bahak, namun dia segera tertegun. Ekspresinya malah berubah ketakutan, dan dia berlutut di tanah lagi. Kali ini dia benar-benar takut. Cahaya pedang melesat di langit, membelah gas beracunnya menjadi dua bagian. Kemudian, Lin Suan melangkah keluar. Api ilahi membakar tubuhnya. Segala sesuatunya terisolasi dari dunia luar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana pihak lain bisa begitu kuat? Wanita berpakaian umu itu tampak ketakutan. Dia hanya mendengar betapa mengerikannya dia, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Oleh karena itu, ketika dia melihat pemandangan ini, ekspresinya tampak sangat muram. Lin Suan melambaikan tangannya, dan api ilahi sembilan matahari terbang keluar, berubah menjadi gagak emas yang menyelimuti lawannya. Wanita berpakaian umu itu terbakar dalam kobaran api dan mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Dia tahu bahwa dia tidak akan hidup, tetapi dia menggertakkan giginya dan meraung. Lin Woody, jika kau membunuhku, kau juga tidak akan hidup lama. Aku hanya pembunuh pertama. Setelah ini, akan semakin banyak pembunuh yang mengejarmu. Sepuluh Raja Neraka penuh dengan ahli. Bahkan dengan perlindungan kuil suci pasir, kalian tidak akan bisa lolos dari kematian. Sepuluh Raja Neraka, Lin Suan mengerutkan alisnya rat-rat. Dia tidak memiliki dendam terhadap sekte-sekte tersebut. Wanita berpakaian umu itu tertawa terbahak-bahak. Kau terlalu naif. Demi membalas dendam, klan mayat hidup mengeluarkan senjata suci sebagai hadiah. Ini cukup untuk membuat siapapun menjadi gila, jadi tunggu saja kematianmu. Begitu dia selesai berbicara, dia terbakar menjadi abu. Lin Suan mengerutkan kening. Pihak lain benar-benar mengeluarkan senjata suci warisan. Itu benar-benar luar biasa. Tampaknya akan ada banyak ahli yang datang untuk membunuhnya selanjutnya. Huff. Klan mayat hidup menghantuinya. Suatu hari, dia akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Ada pun para orang suci yang datang untuk membunuhnya. Lin Suan tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia tidak akan menunggu secara pasif, tetapi akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Orang-orang ini ingin membunuhnya, jadi dia akan membunuh mereka terlebih dahulu. Dia ingin membuat semua orang ketakutan. Pada saat yang sama, dia ingin semua orang tahu apa yang akan terjadi jika mereka berani mendekatinya. Lin Suan kembali untuk melanjutkan menghadiri jamuan makan. Setelah jamuan makan, larut malam pun tiba. Lin Suan berdiri di puncak gunung. Aura iblis di tubuhnya sangat mengerikan, dan mata emasnya menyelimuti dunia. Pada saat ini, di atas sembilan langit, ada pula sepasang mata emas yang memandang ke bawah ke dunia. Lin Suan menggunakan mata ilahi rahasia surgawi dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin mendeteksi keberadaan para pembunuh itu. Para orang suci ini memiliki kekuatan yang mengerikan, dan segala macam metode disembunyikan. Akan tetapi, selama pihak lain mempunyai niat membunuh, Lin Suan masih bisa menemukan mereka. Bagaimanapun, teknik mata Lin Suan sangat mengerikan. Mata ilahi rahasia surgawi telah menyerap cukup banyak kekuatan reinkarnasi. Itu sudah di luar imajinasi orang biasa. Di bawah sepasang mata ini, tidak ada yang dapat disembunyikan. Wajah Lin Suan langsung berubah muram. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak pembunuh di sekitar. Jumlah pembunuh itu mengejutkannya. Jika bukan karena berita yang diterimanya hari ini, mungkin dia tidak akan pernah menjalani hari-harinya dengan damai. Tapi sekarang, Lin Suan siap menyerang. Lin Suan perlahan membentuk segel dengan telapak tangannya. Dia menggunakan salah satu kemampuan kaisar dalam kitab suci pemanggilan iblis. Bayangan setan. Itu adalah eksistensi yang dapat menciptakan jutaan doppelganger dalam sekejap. Lin Suan menciptakan seratus doppelganger, dan masing-masing dari mereka seperti iblis. Lalu, mereka terbang ke segala arah. Di sebuah lembah, sebatang pohon tinggi bergoyang tertiup angin. Pada saat itu, sesosok tubuh bagaikan iblis turun dan menghantamkan telapak tangannya ke arah pohon kuno itu. Pohon kuno itu terbelah menjadi beberapa bagian, dan meraung dengan hebat. Siapa itu? Pohon kuno ini juga merupakan pembunuh yang menakutkan. Dia meraung dengan gila, dia bersembunyi dengan sangat baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan langsung ditemukan. Dan kekuatan orang ini berada di luar imajinasi. Tentu saja, ini adalah salah satu doppelganger Lin Suan. Dengan lambayan tangannya, api ilahi sembilan matahari terbang keluar dan membakar pohon kuno itu. Tak lama kemudian, pohon tua itu menghilang begitu saja. Tidak hanya itu, seratus doppelganger Lin Suan juga menyerang ke segala arah. Satu persatu para pembunuh itu dibunuhnya dengan cepat. Tubuh asli Lin Suan juga bergerak. Di dalam pagoda tujuh lantai itu, auranya agung dan formasi susunannya berkelap-kelip. Seorang pria memegang sebuah formasi susunan di tangannya dan terus menggoyangkannya. Formasi susunan itu merekam beberapa gambar. Jika diperhatikan dengan seksama, mereka akan menemukan bahwa sosok-sosok pada formasi susunan itu semuanya adalah Lin Suan. Orang ini juga seorang pembunuh yang mengerikan. Dia sedang mempelajari Lin Suan. Bagi para pembunuh ini, membunuh dengan satu pukulan adalah yang terbaik. Jika mereka melewatkan kesempatan itu, akan sulit untuk berhasil di masa mendatang. Setiap saat, dia akan mempelajari musuh seperti punggung tangannya. Itu seorang lelaki tua. Dia mengenakan jubah hitam lebar, dan di balik jubah hitam itu ada tubuh kerangka. Seluruh tubuhnya hanyalah kerangka, dan dia telah berkultivasi untuk menjadi seorang sage. 5048 Orang tua itu sangat terkenal. Dia dijuluki si kerangka tangan besi. Metode pembunuhannya sangat ampuh. Pada saat ini, di samping kerangka tangan besi, tidak hanya ada catatan formasi, tetapi juga berbagai gulungan. Mereka semua tentang Lin Suan. Saya jelas bukan tandingan seorang jenius papan atas dalam pertarungan langsung. Namun, jika itu adalah pembunuhan, pihak lain mungkin tidak dapat menghindarinya. Tampaknya fisiknya sangat kuat, tetapi aku dapat membunuhnya dengan jiwaku. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya melengkung. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan sebuah kuali hitam besar. Ada pisau terbang yang melayang di dalamnya. Pisau terbang itu diukir dengan rune dan dikelilingi oleh roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga air darah yang mengerikan. Pedang pembunuh roh. Aku menghabiskan semua kekayaanku untuk mendapatkanmu. Aku harap kau tidak mengecewakanku. Ini adalah senjata terlarang yang sangat mengerikan dan khusus digunakan untuk menebas jiwa orang. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, jika dia terkena pedang pembunuh roh, jiwanya mungkin akan langsung hancur. Sambil memegang pedang pembunuh roh di tangannya, lelaki tua itu tersenyum bangga. Namun, pada saat ini, kekosongan itu terbelah, dan cahaya pedang melintas, menusuk langsung ke arah lelaki tua itu. Tiba-tiba kepala lelaki tua itu terangkat. Bagaimana itu mungkin? Orang tua itu terkejut. Dia berusaha sekuat tenaga untuk berbalik, mencoba melihat siapa pihak lainnya. Pada saat berikutnya, dia melihatnya dengan jelas. Sosok hitam seperti iblis menjadi targetnya, Lin Woody. Apakah kesenjangannya begitu besar? Mata lelaki tua itu dipenuhi keputusasaan. Dia memiliki pedang pembunuh roh, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dia terbunuh oleh pedang pihak lain. Lin Suan berjalan mendekat dan mendengus dingin. Dia menggunakan teknik pedang surah dalam serangan tadi. Bunuh dengan satu pedang. Pihak lainnya tidak dapat menolak sama sekali. Pada saat itu, lelaki tua itu meninggal. Kuali hitam di samping lelaki tua itu terus bergetar, dan ada aura mengerikan di dalamnya. Rasanya seperti hendak terbang keluar. Dengan suara mendesing, cahaya pedang yang mengerikan menyambar dan menebas Lin Suan. Lin Suan juga merasa bulu kuduknya berdiri. Mengerikan sekali. Para pembunuh ini benar-benar punya kartu truf yang kuat. Tak seorang pun yang berada di tahap tengah alam santo tertinggi dapat menahan pedang ini. Bahkan orang bijak pun akan terkejut dan bulu kuduknya berdiri. Lin Suan mendengus dingin. Kekuatan reinkarnasi muncul di mata kanannya dan berubah menjadi gunung yang runtuh. Setelah menekan pedang pembunuh roh, Lin Suan meraihnya dan menghapus jiwa yang ada di atasnya. Sungguh senjata yang mengerikan. Senjata itu khusus untuk menghancurkan jiwa. Itu adalah barang yang bagus. Dengan lambayan tangannya, Lin Suan menyegelnya dengan jejak jiwanya dan menyimpannya. Dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Pada saat ini, seratus doppelganger itu bergerak cepat. Meskipun mereka hanya doppelganger, mereka tetap sangat menakutkan. Karena itu, para pembunuh itu bukan tandingannya. Dalam sekejap mata, puluhan ribu pembunuh telah tumbang di tangan klon-klon ini. Itu seharusnya sudah cukup. Lagi pula, begitu banyak orang suci dari dunia bawah yang tewas dalam satu malam. Itu seharusnya cukup untuk menggulingkan seluruh dunia bawah. Semua orang di dunia bawah terkejut dan ketakutan. Lin Suan baru saja hendak pergi ketika dia tiba-tiba membeku. Dia merasakan aura lain. Lalu, dia menatap langit. Apakah ada orang lain? Lagi pula, orang ini telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, sehingga dia tidak memperhatikannya untuk beberapa saat. Dia tahu bahwa dia sedikit ceroboh. Sebelumnya, dia hanya menjelajahi tanah. Dia tidak menyangka ada seseorang yang bersembunyi di langit. Huff. Setelah aku berurusan denganmu, hasilnya pasti lebih mengejutkan lagi. Tubuh Lin Suan bergoyang. Dia menggunakan sadoles Heaven's Net dan menghilang tanpa jejak. Saat dia melakukan tindakannya, beberapa ahli di wilayah ini mengerutkan kening. Blut Furisein berdiri di atas pagoda. Matanya berkedip. Sungguh kekuatan jiwa yang mengerikan. Baru saja, dia sepertinya merasakan sepasang mata di langit sedang melihat kekuatan itu. Hal itu membuatnya sangat terkejut. Apakah dia yang menyerang? Orang suci Blut Furisein memikirkan seseorang. Orang itu adalah Lin Woody. Hanya Lin Woody yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Meskipun pemuda ini lebih muda beberapa ribu tahun darinya, kekuatannya terlalu mengerikan. Namun, kekuatannya sungguh mengerikan. Tidak lama lagi dia akan bisa menyusulnya. Yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa Lin Woody hanyalah seorang Raja Sage. Dia bahkan bukan seorang Sage Agung. Namun, dia bisa membuatnya merasa terkejut. Jika Lin Woody menjadi seorang Sage Agung, seberapa mengerikankah kekuatannya? Dia mungkin berada di atasnya. Bukan hanya dia saja, selain dia ada pula beberapa orang bijak agung tingkat atas yang amat terkejut. Bahkan ada beberapa orang jenius yang sebelumnya tidak yakin. Mereka mengira jatuhnya Dead Souls habis terjadi karena kecerobohan. Jika mereka bertarung dengan serius sejak awal, mereka mungkin tidak akan kalah dari Lin Woody. Tetapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka terlalu naif. Hanya kekuatan jiwa ini saja sudah cukup untuk menyapu bersih segalanya. Mereka mengira bahwa dengan keberadaan Lin Woody, mereka tidak akan pernah mampu menonjol di dunia bawah. Pada saat itu, ada awan yang mengambang di langit. Ada kilatan petir samar di atasnya. Awan petir seperti itu biasanya tidak akan menarik perhatian siapapun. Karena awan itu akan segera melayang ke kejauhan. Namun pada saat itu, awan petir itu terus bergulir dan berubah menjadi wajah manusia. Sialan, kenapa aku punya firasat tidak enak kalau ada yang mengawasiku? Seharusnya tidak. Dengan kemampuanku, bahkan seorang sage agung tidak akan bisa mengetahui siapa aku dengan mudah. Awan petir ini tidak lain adalah Ying Pili. Dia bisa berubah menjadi awan petir dan melayang di langit. Dengan cara ini, dia dapat menyembunyikan identitasnya. Begitu dia menemukan sasarannya, dia akan melancarkan serangan petir dan menyerang langsung ke bawah. Satu serangan, satu pembunuhan. Bisa dikatakan bahwa caranya sangat hebat. Namun, saat itu ia merasa gelisah. Seolah-olah sesuatu akan terjadi. Memikirkan hal ini, tubuhnya bergoyang dan dia bersiap untuk melayang ke tempat lain. Anda ingin pergi? Tidakkah kamu pikir ini agak terlambat? Suara samar terdengar di langit. Hal itu membuat tubuh Ying Pili menegang. Siapa ini? Dia melihat ke segala arah. Saat berikutnya, dia melihat seorang pria berjubah hitam di depannya. Tubuhnya penuh dengan aura iblis. Siapa kamu? Ying Pili tercengang. Lin Suan tertawa. Kamu datang untuk membunuhku, tetapi kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Itu kamu. Ying Pili terkejut dan tidak mempercayainya. Apakah ini targetnya? Lin Woody. Dia mengamati lebih dekat dan menarik napas dingin. Pihak lainnya terlalu muda, bahkan lebih muda dari yang dibayangkannya. Terlebih lagi, pihak lain memang hanya memiliki aura seorang sage agung. Bisakah orang seperti itu benar-benar membunuh Dead Souls abis? Dia tidak begitu mempercayainya. Namun, pihak lain dapat dengan mudah menemukannya dan menghalangi jalannya. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pemuda ini bersembunyi dengan sangat baik. Membunuh. Sejak dia bertemu dengannya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dia sangat tergoda oleh senjata suci. Dia harus membunuh pihak lain. Petir hitam tak berujung menyambar ke depan, membelah satu demi satu lubang hitam di kehampaan. Dengan serangan yang mengerikan seperti itu, pihak lain pasti akan mati. Selama pihak lain menghindar, dia akan segera menggunakan rencana cadangannya. Namun pihak lainnya tidak menghindar sama sekali. Ying Pili mendengus. Dia ketakutan setengah mati. Dia pikir dia semacam ahli. Ternyata dia hanya seorang idiot. Apakah dia bahkan tidak tahu cara menghindar? Namun, dia segera menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Bukannya pihak lain tidak tahu cara menghindar. Pihak lainnya bahkan tidak mau menghindar. Sebuah tinju melesat, langsung menghancurkan petir di langit. Lalu, sebuah telapak tangan turun bagaikan matahari, menyebabkan tubuhnya retak. 5.049 Sialan, pihak lainnya terlalu kuat. Dia ketakutan dan melawan. Setelah tiga kali pindah, dia benar-benar kehilangan kesabaran. Kuat dan tak terkalahkan. Begitulah penilaiannya terhadap pihak lain. Dia tahu bahwa dia bukan tandingannya dalam pertarungan langsung. Dia hanya bisa melarikan diri sekarang. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut dan melarikan diri ke segala arah. Dia mendengus dingin. Lin Woody, meskipun kamu kuat, kamu sama sekali tidak mengerti kami para pembunuh. Jika kami ingin melarikan diri, Anda tidak dapat menghentikan kami. Dalam sekejap mata, dia sudah melarikan diri jutaan mil jauhnya. Ying Thunderbolt menghela napas lega. Sial, kali ini dia ceroboh. Tampaknya dia harus membuat rencana yang matang saat kembali. Tepat saat dia berpikir, sebuah kilatan petir hitam menyambar di belakangnya. Kilatan itu lebih cepat darinya. Lin Xuan memiliki sayap hitam di punggungnya, dan dia dengan mudah merobek kehampaan. Dia tidak takut berada di garis lurus. Dalam sekejap, dia sudah berada di belakang Ying Thunderbolt. Tidakkah kau pikir kau sedikit naif untuk bersaing denganku dalam kecepatan? Suara samar terdengar. Ying Thunderbolt berbalik dan ketakutan setengah mati. Sialan, bagaimana mungkin? Itu pertama kalinya dia melihat seseorang yang lebih cepat darinya. Dia berlari lagi. Dia mempercepat lagi. Namun, setelah tiga kali, Lin Xuan dapat dengan mudah menyusulnya. Ketiga kalinya, dia berada tepat di depannya. Dia menghentikannya. Kemudian dia melayangkan pukulan, dan seluruh kekosongan itu hancur total. Hantu dari enam dunia menyerbu ke arahnya, menyebabkan darahnya mendidih. Dia muntah sejumlah besar darah. Sialan, Guntur mengguncang dunia. Petir Ying meraung. Awan petir yang berubah menjadi dirinya menutupi langit dan bumi, langsung menelan segalanya. Mari kita lihat bagaimana kau akan mati di tander domainku. Suara petir Ying terdengar dari segala arah. Pada saat ini, seluruh langit telah berubah menjadi badai petir. Aura kekerasannya cukup untuk menghancurkan segalanya. Tubuh Lin Xuan diselimuti cahaya kemasan. Krune emas berkedip-kedip saat dia melawan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pisau terbang, Soul Cutter. Sebelumnya, dia baru saja mendapatkannya. Apakah kau pikir aku tidak akan dapat menemukanmu jika kau bersembunyi? Pergi. Lin Xuan mengaktifkan pemotong jiwa. Soul Cutter terbang keluar dan berubah menjadi seberkas cahaya. Ia langsung menerjang ke kedalaman awan badai. Engah. Cahaya bila pedang menyala, dan terdengarlah teriakan. Sial, itu pedang pemutus jiwa. Bagaimana kau bisa mendapatkan benda seperti itu? Dia meraung ketakutan, ekspresinya tidak rela. Dia ingat bahwa pedang pemutus jiwa telah diperoleh oleh seorang lelaki tua yang sangat menakutkan. Mengapa ada di tangan Lin Xuan? Mungkinkah orang itu juga terjatuh? Dia tidak punya kesempatan untuk mencari tahu. Kekuatan pedang pemutus jiwa tak tertandingi. Saat itu, si kerangka tangan besi telah menghabiskan seluruh kekayaannya untuk membelinya. Sekarang, itu benar-benar dahsyat. Dengan satu tebasan, dia mengiris jiwa shadow cliff force. Tunder shadow telah jatuh. Awan petir yang memenuhi langit pun perlahan menghilang. Lin Xuan berdiri di sana dan melambaikan tangannya, menyebabkan pedang pemutus jiwa terbang keluar. Mata Lin Xuan berkedip saat dia menyipitkan matanya. Artefak terlarang tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Pedang pemutus jiwa mungkin dapat digunakan tiga kali lagi. Itu akan hancur berantakan. Namun, dia tidak keberatan. Dengan kekuatannya, akan mudah baginya untuk membunuh pihak lain. Oleh karena itu, dia tidak bergantung pada hal-hal ini sama sekali. Dia pergi. Sosok Lin Xuan menghilang dalam kehampaan. Dia pergi, tetapi seluruh dunia bawah menjadi heboh. Ketika matahari terbit keesokan harinya, banyak orang terkejut. Mereka mendapati puluhan ribu pembunuh telah terbunuh. Di antara mereka ada Iron Handed Skeleton dan bahkan para ahli top seperti Tunder Sado. Siapa yang melakukannya? Mampu membunuh begitu banyak ahli dalam waktu sesingkat itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh satu orang. Apakah itu kuil pembunuh? Seruan dan diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Bukan rahasia lagi bahwa sepuluh raja neraka datang untuk membunuh Lin Xuan. Namun, mereka tidak menyangka orang-orang itu akan dimusnahkan sepenuhnya dalam waktu kurang dari sehari. Apakah kuil asasin sudah begitu kuat? Mereka tidak tahu bahwa ini adalah mahakarya Lin Xuan semata. Kalau mereka tahu, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Tunder Sado pun musnah. Dia telah membunuh terlalu banyak ahli. Konon dia telah membangun istana dari tulang-tulang putih, yang seluruhnya terbuat dari tulang-tulang orang suci. Tidak hanya itu. Ia juga memiliki tembok yang dibentuk oleh para petinggi Sein Papan Atas. Orang seperti itu sungguh berkuasa. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Lin Woody, tidak akan menjadi masalah baginya untuk pergi dengan tenang. Namun sekarang, pihak lainnya telah benar-benar jatuh. Apakah Lin Woody yang melakukannya? Beberapa orang menggelengkan kepala, tidak peduli seberapa kuat Lin Woody. Menghadapi pembunuh yang sulit ditangkap itu, dia tidak berdaya. Pasti seseorang dari kuil pembunuh yang melakukan tindakan itu. Saya menduga bahwa pelakunya bisa saja adalah Sol Sage atau Blut Slater Sein. Mereka lah satu-satunya yang dapat membunuh Ying Thunderbolt tanpa membuat siapapun waspada. Ketika sepuluh Raja Neraka menerima berita itu, mereka juga sangat terkejut. Para ahli di dalam juga membuat analisis serupa. Menurut mereka, seharusnya eksistensi tingkat Sage yang melakukan gerakan itu. Kalau tidak, mustahil bagi Lin Woody untuk membunuh begitu banyak ahli dalam waktu sesingkat itu. Sialan kuil asasin. Demi seorang pemuda, mereka akan melakukan apa saja untuk memulai perang dengan sepuluh Raja Neraka. Sialan, sepuluh Raja Neraka menggertakkan gigi mereka. Mereka mungkin tidak akan bergerak semudah itu dalam waktu singkat. Mereka harus menyelidikinya dengan hati-hati. Dan buatlah rencana yang terperinci. Baru pada saat itulah mereka dapat melancarkan serangan berikutnya. Ketika klan mayat hidup mengetahuinya, mereka sangat marah hingga muntah darah. Sialnya, mereka sudah mengeluarkan senjata Sage sebagai hadiah. Tetapi hasilnya tampaknya tidak seperti yang mereka inginkan. Bahwa Lin Woody sebenarnya masih hidup, dan reputasinya makin berkembang. Sekarang, bukan hanya para jenius di dunia bawah yang mengakuinya, bahkan para Saint Assassin pun takut padanya. Sialan, anak ini punya kuil pembunuh di belakangnya. Sulit untuk menyentuhnya. Mereka harus membuatnya meninggalkan kuil pasir. Atau membuat kuil asasin berhenti mendukungnya. Berkat penyelidikan gigi klan roh mayat hidup, mereka akhirnya menemukan petunjuk. Itulah jenius teratas asli dari kuil asasin, Yin Tian Feng, yang secara tidak sengaja jatuh di dunia bawah. Pada saat itu, Lin Xuan juga ada di sana. Mungkin ada hubungan antara keduanya. Kalaupun tidak ada, mereka akan membentuk 10 ribu koneksi. Segera undang para ahli dari garis keturunan Nenek Meng. Klan mayat hidup membayar harga yang sangat mahal untuk mengundang seorang tetua dari garis keturunan Nenek Meng. Mereka pergi ke tingkat pertama dunia bawah dan tiba di tempat Yin Tian Feng terjatuh. Garis keturunan Nenek Meng memiliki kemampuan yang kuat, dan itu adalah Sub Nenek Meng. Ia bisa melupakan beberapa hal, dan ia juga bisa mengembalikan keadaan sebelumnya. Pada saat ini, tetua yang mereka undang berasal dari garis keturunan Nenek Meng. Dia adalah tetua yang sangat menakutkan. Dia menoleh dan menyipitkan matanya. Aku bisa membantumu memulihkan keadaan. Tapi aku tidak yakin berapa banyak yang bisa aku kembalikan. Dan sebelum itu, kau harus memberiku apa yang kau janjikan padaku. Dipahami. Sang tetua klan mayat hidup menggertakkan giginya. Di antara mereka, sang tetua melambaikan tangannya dan mengeluarkan dua kotak harta karun dan menyerahkannya. Yang satu merupakan ramuan spiritual berusia 50 ribu tahun, dan yang lainnya adalah Batu Asura. 5.050 Penatu Ameng sama sekali tidak peduli terhadap ramuan spiritual berusia 10 ribu tahun itu dan menyimpannya. Sebaliknya, dia melihat batu lainnya. Batu kuno itu diletakkan di tanah dan tampak tidak mencolok. Tidak ada yang peduli tentang itu. Tetapi saat ini, Penatu Ameng tampak seperti baru saja memperoleh harta karun. Batu Sura adalah batu yang dibawa dari reruntuhan Sura. Di dalamnya terdapat jejak kekuatan Ras Sura. Rumor mengatakan bahwa Ras Sura mungkin berhubungan dengan waktu. Oleh karena itu, Batu Sura tentu saja memiliki kekuatan misterius. Jika dia dapat mempelajarinya dengan saksama, dia mungkin dapat meningkatkan hukum dan kultifasinya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia menyingkirkan batu Sura. Dia mengangguk puas. Baiklah, aku akan membantumu merekonstruksi apa yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia melambaikan tangannya dan mengambil 4 mangkuk sup Mengpo dan meletakkannya di 4 arah. Lalu, dia mulai membentuk segel dengan telapak tangannya. Ini adalah pengorbanan kuno. Prosesnya sangat rumit. Seluruh prosesnya berlangsung selama 3 hari. Pada akhirnya, Penatua Meng dengan hormat menuangkan 4 mangkuk sup Mengpo ke tanah. Saat sup Mengpo jatuh, serpihan-serpihan seperti mimpi bermunculan di segala arah. Kemudian, mereka dengan cepat mengembun. Pada saat berikutnya, gambar muncul satu demi satu. Ada orang dalam gambar itu. Para tetua rasroh mayat hidup memperhatikan dengan saksama. Mereka menyadari bahwa ada 2 sosok dalam gambar itu. Salah satunya adalah Yin Tian Feng yang sudah meninggal. Yang lainnya tak lain adalah Lin Xuan. Hebat, Lin Woody dan Yin Tian Feng memang pernah bertemu. Apa yang terjadi selanjutnya? Mereka memeriksa gambar-gambar itu dengan saksama. Gambarnya sangat buram. Bagaimanapun, ini sudah terjadi di masa lalu. Itu mengandung jejak kekuatan waktu. Meskipun garis keturunan Mengpo kuat, mustahil bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, hanya ada beberapa fragment. Namun, meskipun demikian, mereka masih berhasil menangkap sedikit. Pada salah satu fragment. Itu adalah adegan Lin Xuan menyerang Yin Tian Feng. Melihat kejadian itu, sesepuh ras roh mayat hidup mendonga ke langit sambil tertawa. Hahaha, hebat, dia memang kegirangan sekali. Dengan bukti ini, sudah cukup untuk membuat kuil pembunuh dan Lin Xuan berselisih. Setidaknya, dia pasti akan membalas dendam atas pembunuhan tetua inti kuil pembunuh. Karena Yin Tian Feng adalah cucu dari tetua inti, tetua Yin. Adapun penatua Yin ini, dia pasti akan membalas dendam atas dendam ini. Pada saat itu, Lin Xuan mungkin keluar untuk membunuh kuil, dan itu akan memberi mereka kesempatan untuk membunuhnya. Terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Tetua pertama klan roh mayat hidup memandang tetua Meng dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian, mereka menggunakan formasi untuk merekam adegan-adegan tersebut dan segera kembali. Selanjutnya mereka menghubungi penatua Yin dari kuil pembunuh. Pada awalnya, penatua Yin tidak mempercayainya. Akan tetapi, ekspresi penatua Yin berubah menjadi jelek saat dia melihat pecahan-pecahan yang berkedip-kedip dalam susunan itu. Dia menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana jika kamu yang melakukannya? Sang tetua agung ras roh mayat hidup berkata, bagaimana itu mungkin? Masalah ini ditangani oleh para tetua dari garis keturunan Nenek Meng. Anda dapat bertanya padanya. Anda harus tahu apa yang mampu dilakukan oleh penatua Meng. Ia dapat merekonstruksi kejadian-kejadian di masa lalu, meskipun itu hanya berupa fragment. Namun, jelas bahwa kematian Yin Tian Feng ada hubungannya dengan Lin Woody. Berengsek. Penatua Yin menggertakkan giginya. Matanya merah, tetapi dia berkata dengan dingin. Meskipun Lin Woody adalah musuhku, dia tetaplah seorang jenius di kuil asasin. Kematiannya tidak akan menguntungkan kuil asasin. Kau ingin aku melakukannya? Kau ingin aku menjadi pendosa di kuil asasin? Tetua pertama tertawa. Tetua Yin, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu tidak perlu melakukannya. Kamu hanya perlu memancing orang itu keluar. Jika saatnya tiba, kami akan melakukannya. Lagi pula, apakah orang itu benar-benar bersedia tinggal di kuil pembunuh? Apakah menurut Anda dia bersedia mengabdi pada kuil asasin? Aku rasa tidak. Melihat kultivasi dan auranya, dia sama sekali bukan dari dunia bawah. Suatu hari, dia akan pergi. Lagi pula, bukankah keluarga Yin menaruh semua harapannya pada Yin Tian Feng? Klan roh mayat hidup dapat memahami penderitaanmu. Para jenius terbaik kita semuanya telah meninggal, dan mereka semua meninggal di tangan Lin Woody. Hanya dengan membunuhnya kita dapat membalas dendam. Penatua Yin mengangguk. Baiklah, saya akan bergabung dengan Anda. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Selanjutnya, mereka akan bekerja sama untuk membunuh Lin Suan. Penatua Yin kembali berdiskusi dengan keluarganya. Banyak orang berwajah dingin, dan mereka memutuskan untuk membalas dendam. Beberapa orang mengerutkan kening. Dia sekarang berada di puncak kekuatannya. Jika mereka mengambil tindakan, kuil asasin tidak akan setuju. Kemudian mereka akan memikirkan cara untuk memancingnya keluar. Pada saat itu, klan roh mayat hidup dapat mengambil tindakan. Mereka siap memilih metode yang aman ini. Di bawah kendali penatua Yin, kuil pembunuh mengirimkan misi kepada Lin Suan dan yang lainnya. Lebih dari 50 orang berangkat bersama, dan Lin Suan adalah salah satunya. Ketika Lin Suan mengetahui tentang misi ini, alisnya berkerut erat. Misi ini sangat panjang. Bisa jadi hanya 30 tahun, atau bisa juga 100 tahun. Dia tidak punya banyak waktu. Maka dia langsung menolak dan menatap ke arah Sol Sage. Sol Sage, aku mungkin harus keluar, jadi aku tidak akan menerima misi ini. Sang bijak jiwa berkata, baiklah, aku akan beritahu kau. Sol Sage melaporkan berita ini. Ketika Penatua Yin dan yang lainnya mendengar ini, mereka mengerutkan kening dan salah satu dari mereka mencibir. Sepertinya klan roh mayat hidup benar. Anak ini sama sekali tidak ingin mengabdi pada kuil pembunuh. Sebenarnya, saya pikir dia akan pergi dalam waktu dekat. Bagaimana kalau begini, kau hubungi wakil kepala kuil dan katakan kau mendapati Lin Wu diingin meninggalkan kuil pembunuh. Pada saat yang sama, kami akan mengirim orang untuk mengikutinya secara diam-diam. Selama dia pergi, kami akan punya bukti. Pada saat itu, kami dapat mengambil tindakan terhadapnya. Penatua Yin mengirim orang untuk mengawasi Lin Suan. Lin Suan memang ingin pergi. Dan tindakannya sepenuhnya berada di bawah kendali Penatua Yin dan lainnya. Seketika para tetua itu tertawa dingin. Sekarang setelah mereka memiliki bukti, Penatua Yin segera memimpin orang-orang untuk pergi. Sejumlah besar ahli mengelilingi Lin Suan. Penatua Yin berkata dengan dingin, Lin Gongzi, kemana kamu pergi? Kau pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Apakah kamu tidak tahu aturan kuil asasin? Kamu telah melanggar aturan sekte. Para pria, jatuhkan dia. Enam orang ahli keluar. Mereka memegang rantai di tangan mereka dan menutupi bagian depan. Tampaknya mereka ingin menyelimuti Lin Suan sepenuhnya. Dalam sekejap, rantai itu sampai di sisi Lin Suan. Ada kekuatan penyegelan yang sangat kuat pada rantai itu. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia berteriak dingin dan membakar api suci, menghancurkan rantai. Dia menghentakkan kakinya, lalu badai matahari yang mengerikan melanda ke segala arah. Enam ahli itu memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Wajah mereka menjadi pucat, sungguh mengerikan. Beranikah kau melanggar perintah kami? Kau ingin menghianati kuil asasin? Penatua Yin berteriak dengan marah, tetapi dia sangat gembira. Hebat, pihak lain berani menyerang secara langsung. Jadi dia punya alasan untuk membunuhnya di tempat. Wajah Lin Suan dingin. Mendengar nama pihak lain, dia pasti ada hubungannya dengan Yin Tian Feng. Mungkinkah pihak lain tahu bahwa dia membunuh Yin Tian Feng?